Salam teman semua, sekarang kita akan melanjutkan tutorial cara membuat banner atau sepanduk penerimaan peserta didik baru tahun 2020-2021 ya disini kita sudah mempunyai dari beberapa ukuran ya nanti ada ukuran 1 berbanding 4 dan ini 1 berbanding 3 dan ini juga ada 1 berbanding 6 sedangkan yang berdiri disini saya mengambil 3 berbanding 4 ya kurang lebih lah jadi teman-teman kita akan buat banner seperti ini silahkan untuk link bisa didownload di deskripsi kita langsung saja pada tutorialnya langkah pertama kita setting dulu disini untuk ukurannya kita kasih 40 cm ke 10 cm atau 1 berbanding 4 ya kita klik dua kali di retangle tool kita berikan warna ungu dan outline-nya dihilangkan menggunakan klik kanan oke kalau sudah kita rubah dulu disini warnanya ya supaya seperti dari celana SMP agak gelap ungu tapi ada warna biru-birunya ya oke setelah itu teman-teman silahkan buat satu garis lalu gunakan shape tool seperti ini kita pilih disini untuk propertinya disini juga kita pilih dan kita buat seperti gelombang ya atau garis bergelombang atau garis sedikit eh mengkrual ya seperti itu oke kita paskan dulu seperti ini Iya oke kalau sudah pilih smartfield lalu dipilih kalau dirasa kurang pas untuk lekukannya kita ganti dulu menjadi warna merah dan sekarang kita paskan dulu lekukannya oke kalau sudah gunakan smartfield kembali di klik di bagian kanannya kita hapus garisnya yang ini kita ganti menjadi warna putih oke seperti ini kita di drag ya di duplikat ctrl c ctrl p kita ganti garisnya menjadi warna merah seperti ini kita drag sedikit dirotasikan lalu kita perbesar ya perlu diketahui disini kita di drag untuk mencari perpotongan dari garisnya kita gunakan smartfield kembali lalu gunakan smartfield kembali otomatis ini akan menjadi sebuah perpotongan dari bentuk awal ya kita ganti menjadi warna kuning dan ini juga diganti menjadi warna hitam oke kalau sudah seperti ini kita hilangkan outline-nya pemirsa yang budiman kita duplikat dibawah iya kita ganti menjadi warna putih untuk putarnya teman-teman setelah itu disini sudah ada bahan-bahannya kita masukkan dulu model dan logo sengaja saya sudah siapkan bahan-bahan supaya tutorialnya tidak terlalu lama karena kalau dibuat dari awal mungkin bisa beri jam-jam ya disini ada logo teman-teman silahkan logonya bisa dibuat atau menggunakan logo sekolah masing-masing dan disini ada model ya dari seragam wupi ya teman-teman yang mau membeli seragam silahkan bisa di seragam wupi recommended ada webnya di wupi seragam wupi ya seragam.wupi oke kita lanjut yang ini naikkan ke atas yang ini dipaskan saja dulu ya ini juga kita naikkan ke atas dan menggunakan kontrol home ya iya seperti ini oke kalau sudah yang ini kita gunakan efek shadow ya kita di drag dulu ditekan disini dari blend tool menjadi drop shadow kita pilih di sebelah pojong kiri small glow kita lihat sudah ada kita ganti menjadi warna hitam oke setelah itu kita pisahkan ya caranya dengan menggunakan kontrol k ya kontrol k otomatis ini menjadi berpisah ya kontrol k kembali kita turunkan ke bawah yang ini diseleksi yang juga diturunkan ke bawah jadi kontrol k itu untuk memisahkan dan membuat objek menjadi keb ya seperti itu oke selanjutnya kita masukkan background dari sekolah teman-teman silahkan dimasukkan dari sekolahnya masing-masing boleh oke iya seperti ini kalau sudah sekarang yang ini kita didrag ke sebelah kiri lalu klik kanan ya supaya terduplikat oke seperti ini dan yang ini kita kontrol c kontrol p ya di duplikat copy paste iya seperti ini seleksi keduanya lalu pilih well otomatis menjadi menyatu sekarang kita masukkan warna yang digunakan tadi lalu gunakan transparent tool ya seperti ini transparent tool oke yang ini kita diklik dua kali di tengah ya ini kita kurangi untuk ketebalannya supaya nanti bisa ada transparan dari foto bangunan ya seperti itu oke kita naikkan ke atas dulu kontrol home ya yang ini juga kontrol home atau kontrol peg up ya bisa oke seperti ini kita drag ke sebelah kiri selalu klik kanan kita gunakan kontrol peg down atau kontrol n ya oke sudah kelihatan ada bayangan dari gambar sekolahnya kita gunakan setting dulu supaya warnanya tidak terlalu hilang atau tidak terlalu tebal ya supaya kelihatan dari background eh sekolahnya oke kalau sudah teman-teman sekarang tinggal kita masuk di bahan disini bahannya untuk tulisan saya kira tidak usah di pandu kembali kesengaja jadi kita buat langsung dari tulisan teman-teman bisa digunakan langsung saja nanti tinggal di edit saja menggunakan text tool atau membuat dari awal juga boleh karena tulisan itu sederhana jadi admin tidak mencoba menjelaskan atau membuat dari awal oke selanjutnya yang ini juga kita setting dulu ya supaya tidak terlalu gelap atau tidak terlalu menekan ya seperti ini sekarang kita menuju kembali ke bahannya di bahan kita ambil disini ada beberapa slogan atau beberapa program unggulan dan puter ya kita copy kita pastikan disini ada tentang sarana pendidikan dan lain-lain teman-teman biaya siswa bisa dimasukkan di tanda lingkaran disana untuk ikonnya sekali lagi mohon maaf kalau tidak dibuat dari awal supaya gambarnya dan tutorialnya lebih berguna dan lebih cepat ya nanti teman-teman bisa di download di link deskripsi di bawah oke selanjutnya tinggal kita masukkan yang beasiswa saya rasa sudah ada oh iya disini sudah ada kita naikkan ke atas kalau teman-teman bisa diganti dengan program yang lain sekarang kita di copy paste masukkan dari alamat website jika sekolah sudah mempunyai fasilitas atau layanan pendaptaran online ya kebetulan disini pendaptaran online nya SMK1 negeri 1 Indonesia ya sekolah Dami ya dan selanjutnya kita masukkan dari property disini ada gambar sayap ya seperti ini kita sudah punya gambar sayapnya kita pilih tracing artinya akan merubah kita menjadi pektor kita bisa memilih beberapa atau kita bisa juga memilih quick trace saja ya lalu reduce bitmap tunggu sebentar setelah itu kita drag yang di bawah ini yang bitmap kita hapus dan ini kita ungroup ya kita delete saja ini juga kita delete ini juga kita delete oke kalau sudah teman-teman seperti ini kita group lalu simpan di bawah oke kita rotasikan ikuti dari lekukan yang dibuat dari prem yang ada di eh warna biru ya di banner itu sendiri oke jadi seolah ini mengikuti dari prem nya ya seperti ini kita ganti menjadi warna putih selanjutnya kita gunakan disini untuk transparent tool dan kita atur atau kita juga bisa menggunakan dari mode mode linear atau radial ya disini saya menggunakan mode uniform tapi terlihat disini semuanya sama ya kita bisa memindahkan ke mode eh disini ada mode linear jadi gradasinya atau transparansinya bisa diatur yang bawah transparan dan yang atas lebih transparan lagi oke itu dulu untuk tutorialnya terima kasih sudah berkunjung di rumah tutorial terima kasih 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 terima kasih